Jika bisa di-share juga, Bapak-Ibu, apakah sudah ada, sudah yang familiar dengan Wakelet, sudah pernah menggunakan, menggunakan seperti apa, boleh ditulis di chat. We will keep the chat, keep on going, keep on coming while we are doing the activity now. So, like I said, we have James here from the Wakelet Community. Thank you, James, for joining us. I think it's still afternoon there, right, in the UK. How are you, James? I'm good, thank you, how are you? Yeah, I'm very good also. Thank you for this opportunity for Wakelet Indonesia to help, to hold this webinar. So, I will give the time to James, maybe you can say something to our community in Indonesia. Please, James. Yes, thank you, thank you, Esther. And yeah, just a huge thank you to every ambassador who's joined us today as a panelist to put on this amazing session. We've got Harry, Eric, obviously Esther, Sri, Felix, Gusti, and Karyano. So, thank you, everyone, for putting this session on. It will be an amazing session by the ambassadors. And yes, welcome all everyone in the chat who's here, maybe hearing about Wakelet for the first time. Maybe you've used Wakelet a bit or a lot. These sessions put on by Wakelet Indonesia are here for Indonesian educators. Us, Wakelet, here in the UK, we want to do more for everyone around the world. And that is the reason we have set up Wakelet Indonesia. So, there's a Facebook group that you can join. I'm sure someone's linked in the chat. But you can join that, start the community, and grow the Wakelet wave in Indonesia, all across Indonesia. We will have activities there to join. We'll have these webinars where you can learn more, get certifications for your PD, and also, maybe in the future, some cool competitions as well to win some swag, some merchandise, and so on. And so, we want to do our very best here at Wakelet to support Indonesia and Indonesian educators. So, please join in the Wakelet wave movement. Join in with these amazing ambassadors on the Facebook page and these webinars. And hopefully, you'll learn a bit more about Wakelet and how you can implement it in your class and for your own life as well. So, yeah, and as Esther said, Wakelet is a platform that is for educators to use to organize their resources and content. As educators, you probably have a lot of tabs open, a lot of content, a lot of resources, and sometimes it's hard to keep a hold of it and find it again. So, Wakelet is precisely for that. You can simply save on any piece of content, any resource to Wakelet so you never, ever lose it again. Then, on top of that, you can collaborate with your class. You can work together with them, have classroom discussions, and then even use Wakelet for yourself, saving recipes, holiday destinations, and so on. So, there's so many things you can do on Wakelet, and these webinars with these amazing ambassadors here are the best places to learn about those ways to use it. So, yeah, thank you again for joining us today. I hope to see you in the Facebook group, in the Wakelet Indonesia group in the future. And, yeah, these webinars will be weekly and monthly by these very amazing ambassadors. So, please do join us. And if you have any questions, please reach out to the Wakelet team. All the ambassadors, like I said, us here at Wakelet are here to support Indonesian educators riding the Wakelet wave. So, yeah, thank you so much, everyone, and have a great session. Okay, thank you also, James. Actually, yeah, thank you, James. One good thing about Wakelet is actually James and the team will always support us, really give us many things. And every month, it's like really every month, they will release something new. They will release something special and very good. But one of the things that I remember, the launch of space, yesterday we had a discussion about that. The launch of space was so amazing and it's really wow, like that. You make it like in NASA, like that. And for me, myself, I use space a lot for my classes. Because in here in Indonesia, we are still having this COVID-19 pandemic and it's almost one year now, we are having remote learning. So, Wakelet is really useful, really useful for everything. We can also collaborate with our students. We can also do a lot of things. Thank you, James. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan memperkenalkan the Wakelet Community yang ada di Indonesia. Para panelis yang ada sekarang, saya akan mulai dari saya sendiri dulu. Nama saya Suyanti Esther Wittono. Saya adalah guru biologi. I'm a biology teacher, actually, James. Penabur secondary Tanjung Duren di Jakarta. Saya sudah menggunakan Wakelet sejak bulan Juli 2020. Sebenarnya, saya mengenal Wakelet. I've known Wakelet due to the remote learning things. And then I joined webinar. I think I joined webinar from Google before. And then some of the participants there on the chat box mentioning about Wakelet. And they said, Wakelet is very good. You should check it and blah, blah, blah. So, I checked that one. Then I checked, I looked at Wakelet seperti apa. Then, wow, I said that this is very good. I joined webinar. I try to catch up with everything. Belajar semuanya. I try to learn from the basic and then doing myself. Ini salah satu koleksi yang saya buat untuk siswa saya, for my student. Saya membuat ini. I'm teaching A-level biology. Dan saya membuat satu koleksi khusus untuk biodiversity. Ini saya ambil dari Twitter langsung. Jadi, ketika saya ketemu artikel di Twitter yang bagus mengenai orangutan and how it is now become. Sudah hampir punah. Almost extinct. Saya langsung save. Kemudian, saya susun dengan baik. Kemudian, ini adalah video YouTube kumpulan hasil karya dari siswa saya. From my student, they are making project about the biodiversity. Jadi, dari koleksi Wakelet, kita bisa melihat, kita bisa ambil video dari YouTube, bisa tampakkan di sana, dan kemudian kita bisa menunjukkan itu langsung. Jadi, kita tidak perlu khawatir lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi untuk kehilangan tersebut. Tadi, di mana saya menunjukkan itu sebelumnya, di mana saya menunjukkan itu sebelumnya, dan so on. Kita bisa menunjukkan itu semua di satu tempat di Wakelet. Ini seperti yang sangat berwarna, jika saya bisa bilang seperti itu. Saya bisa menunjukkan semuanya di sana. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan kepada rekan saya, Pak Erick. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Esther. Oke, teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Erick. Saya juga salah satu pengguna Wakelet. Mungkin di dua tahun yang lalu, saya mengenal Wakelet di bulan Mei. 2019. Dan ini menurut saya menggunakan salah satu aplikasi yang menarik dan menjadi salah satu favorit saya. Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Esther tadi, kita bisa gabungin semua koleksi kita di sini, entah itu dari link YouTube, dari link Twitter. Nah, salah satu contoh yang saya buat di sini, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini adalah contoh dari kumpulan sertifikat dari beberapa kursus ataupun beberapa agenda yang saya ikuti dan ini semua saya dapatkan secara gratis. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi di link ini nanti. Dan nanti Bapak Ibu bisa cek aja misalnya di ini kan ya. Ini saya unggah dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar, misalnya ini ada kahut on conference, nanti ada agenda dari Microsoft, kemudian ada agenda dari yang lainnya. Dan kita bisa satuin semua di sini. Seperti ini, di sesi ini sertifikat ya. Seperti ini. Dan kita nggak perlu khawatir ya nanti ya. Dan kita langsung bisa simpan dari gambar yang kita unggah di koleksi ini. Kita bisa langsung simpan, kita klik kanan gitu, kita save image-nya bisa. Jadi kalau kita ingin dokumen kita ataupun foto Bapak Ibu ya, foto koleksi Bapak Ibu ingin dibagikan kepada keluarga, nanti Bapak Ibu bisa taruh di sini, bisa kasih video. Kalau begitu ada video dari YouTube, bisa dikasih juga dari link media sosial dan lain sebagainya. Dan nanti ini menariknya ini bisa langsung dibagikan. Seperti ini misalnya. Jadi kita bisa bagikan, seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa coba buka dari link yang saya sampaikan di situ ya. Nah, jadi intinya semua bisa kita satukan jadi sebuah koleksi. Kita bisa buat seperti, clipping seperti itu dalam my collab. Nah, nanti kalau Bapak Ibu cek, Bapak Ibu bisa cek juga di nama sini. Nanti setiap koleksi ada namanya, tinggal di klik aja. Nanti dia akan menuju ke profil masing-masing. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan dicoba, pasti Bapak Ibu akan ketagihan. Saya percaya deh. Selanjutnya, Mbak Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang hadir di room wakilat Indonesia ini. Nama saya Gusti Dewi Mona Lisa. Menggunakan wakilat sejak ikut pelatihan dari Igi Takalar dengan narasumbernya Mas Erik sendiri. unit kerja atau instansinya SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Sumatera Utara. Iya, sebenarnya wakilat ini sesuatu yang sangat menarik, interesting. Dan bisa, seperti yang dijelaskan oleh Mas Erik dan Bu Esther tadi, bisa membagikan banyak hal-hal ataupun berkaitan dengan pembelajaran. Di sini saya membuat koleksi rencana pelaksana pembelajaran, kemudian portfolio pelatihan-pelatihan yang telah saya ikuti selama 2020 dan 2021 ini. Bisa juga Bapak Ibu membagikan video pembelajaran, koleksinya tidak akan hilang, dan mudah dicari kalau saya pikir dibanding dengan media-media yang lain. Bisa saja mungkin penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bergabung malam ini bisa belajar dan menggunakan wakilat dengan sebaik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan. Silakan Pak Heri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Triyono, saya dosen di Politeknik Alihusaha Perikanan Jakarta. Nah, wakilat, salah satu yang menarik dari wakilat adalah kita bisa berkolaborasi. Apakah itu dengan teman-teman kita, dengan mahasiswa kita, atau dengan anak didik kita, atau dengan siapa saja yang baik memiliki akun wakilat maupun tidak. Itu yang menarik dari wakilat. Nah, dalam aktivitas berkolaborasi ini, di masa pandemi ini ternyata menjadi luar biasa. Belajar menjadi mudah, bahkan kita bisa wisata secara virtual. Bisa wisata secara virtual. Saya mencoba berkolaborasi dengan mahasiswa saya di seluruh Indonesia. Pada saat mereka tidak berada di asrama, kemudian mereka, dalam sesi praktek di lapangannya, mereka bisa menampilkan aktivitas kegiatan wisata yang ada di wilayah mereka masing-masing. Khusus di tampilan ini adalah bagaimana mereka melakukan aktivitas wisata di ekowisata, mengenalkan ekowisata di wilayah perairan. Selain itu juga, kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kepotensi dasar, bahkan kepotensi advance pada mahasiswa kita. Sehingga mereka bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Jadi, buat Bapak-Ibu, mahasiswa, pelajar, tidak usah khawatir dengan wakilat, karena di wakilat tersebut kita bisa saling berbagi, saling berkolaborasi, menambah banyak teman, juga meningkatkan ilmu pengetahuan, baik dalam aktivitas perkuliahan atau aktivitas pembelajaran lainnya, atau juga pengetahuan lain yang terkait dengan apa yang kita sukai dan kita bisa berbagi, apa yang kita senangi kepada orang lain. Terima kasih. Ya, Bu Sri, silakan Bu. Terima kasih, Bu Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang sudah hadir. Alhamdulillah, kita ada 100 lebih, Bu Esther, yang bisa bergabung dari berbagai wilayah, dan juga berbagai profesi, ada mahasiswa, ada dosen, ada guru, dan saya kira juga yang lain, yang insya Allah akan bisa mengambil manfaat. Ini dalam kesempatan kali ini saya dapat kilirannya untuk berbagi bagaimana waklet bisa dipakai untuk pengumpulan tugas. Dan ini beberapa mahasiswa saya mungkin hadir, saya sudah minta izin sebelumnya ketika di kelas, bahwa akhirnya ada sebuah platform yang bagus sekali untuk kita bisa saling berkolaborasi, berwakaf ilmu, saya katakan seperti itu, kemudian nanti bisa mendokumentasikan tugas-tugasnya, sehingga tugas-tugas itu tidak hanya dibaca oleh dosennya atau oleh gurunya. Jadi sebelum dulu saya ketemu dengan waklet, ketika tugas-tugas dari siswa itu dikumpulkan, mereka sudah, if what mereka luar biasa untuk membuat, dikumpulkan seringkali hanya dosennya yang baca, untuk keperluan untuk penilaian. Tapi dengan adanya waklet ini, kemudian tugas itu bisa dikumpulkan di dalam sebuah koleksi, kemudian semua bisa mengakses dan kemudian bisa membelajari. Dan ternyata sangat banyak, sangat banyak yang bisa kita gunakan, karena waklet ini memungkinkan kita visualisasi, menggunakan visual, menggunakan gambar, video, dan sebagainya. Ini di antaranya yang saya berikan contoh di sini dari salah satu kelas saya, adalah ketika mereka saya berikan referensi dalam ibu baca Inggris. Sehingga kadang-kadang kan males untuk baca sesuanya, kalau harus baca semua. Akhirnya kita bagi-bagi untuk kemudian mereka mentranslate beberapa konsep, konsep diagram dan sebagainya. Masing-masing saya bagi, ini halaman ini, ditranslate, dibuat yang bagus dalam sebuah poster, I-learning, saya katakan digital I-learning, kemudian di-posting, sehingga nanti semua bisa ikut membaca. Kesempatan dimanapun, sedang menunggu antrian dan sebagainya, daripada baca yang lain, masuk ke WeClub, sambil kita belajar, dan menjadi menarik. Beberapa juga di kelas yang lain, mereka belajar untuk membuat proses bisnis, dibuat diagramnya, tampilkan, kemudian post-it. Sehingga dia saling belajar. Kadang-kadang mereka mencatat juga, ada yang mencatat, ada yang tidak, dengan kondisi sekarang yang pandemik seperti ini kan, kebanyakan mendengar ya, mungkin sambil tiduran, sambil rebahan gitu. Nggak sempat mencatat gitu kan, nah ini sangat membantu sekali. Karena kemudian bisa terdokumentasi dengan saya. Sehingga saya mendorong semua, mahasiswa, teman-teman mahasiswa, teman-teman guru, teman-teman para pendidik ya, mari kita sama-sama memanfaatkan ini, kita berbagi, kita bisa berbagi resources, kalau sendiri dari kita yang menyediakan, itu ada yang terbatas. Tapi kalau kita meminta siswa kita, untuk juga crowdfunding, crowd sourcing ya, mengumpulkan barang-barang, kemudian kita bisa gunakan bersama. Itu sangat, saya kira sangat bagus untuk bisa di Indonesia ya, bersama-sama kita mengembangkan ini, komunitas ini. Terima kasih Pak Erick dari saya. Baik, terima kasih Ibu Sri. Kita lanjut ke Pak Karyano, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mengenai saya, nama saya Karyano. Saya mengajar di Yayasan Lia, dan juga di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ciputan. Kemudian perkenalan saya dengan Wai Kelet itu dari tahun, sebetulnya dari pertengahan 2019, tapi baru kemudian lebih aktif lagi setelah pandemik ini. Lalu pertanyaannya, sama dengan mungkin yang hadir di sini, lalu buat apa itu Pak Kelet? Jadi ketika kita harus mengadakan kelas secara jarak jauh itu, pembelajaran jarak jauh, atau sekolah di rumah, jadi pertanyaan pertama adalah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya gunakan? Mungkin bisa di-refresh halamannya. Tadi sudah saya masukkan tentang saya. Kemudian saya coba cari-cari cara yang mudah, bagaimana untuk materi bisa tersampaikan, bisa terekam tanpa memberatkan. Fokusnya pasti semua ke aplikasi yang lain. Kemudian saya temukan ini Wai Kelet dari sebuah wadah perkumpulan guru-guru di Facebook, dan itu ketika ada pertanyaan, itu apa yang mereka gunakan selama learning ini, dan mereka itu 80% menjawab Wai Kelet. Dari situ timbul rasa penasaran saya, kemudian saya cari tahu, dan akhirnya saya gunakan Wai Kelet ini. Utamanya saya gunakan Wai Kelet untuk menyampaikan langkah-langkah pengajaran, jadi orang tua langsung memberi, sudah jelas bahwa nanti akan dimulai pada pukul sekian, akan dimulai dengan ini, silakan dilakukan kegiatan, segala macam. Kemudian juga ternyata ada beberapa manfaat lain yang saya temukan. Contohnya bahwa ternyata ketika saya belajar, banyak kursus itu sering lupa meletakkannya di mana, akhirnya saya letakkan di Wai Kelet ini. Jadi saya gunakan Wai Kelet itu sebagai catatan dari pengembangan diri saya, terutama webinar-webinar yang training-training, workshop-workshop yang saya hadiri. Jadi di sini saya rekam, entah dalam bentuk gambar, entah dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk sertifikatnya. Kemudian saya berkenalkan dengan para ahli yang di sini, dan itu kita lebih berkembang lagi, dan ternyata dari situ juga, ternyata masih banyak yang bisa saya gali dengan menggunakan Wai Kelet-Wai Kelet ini. Dan dari situ, akhirnya saya coba kembangkan, saya perkenalkan ke institusi saya, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengadakan training, workshop untuk Wai Kelet ini. Dan dari situ saya merasa bahwa ini salah satu yang sangat bermanfaat. Salah satu alasan utama menggunakan Wai Kelet adalah yang pertama gratis. Karena ini tidak dibuat biaya apapun. Sampai hari ini dari pihak Wai Kelet itu belum ada keluar kata, ini kan biasanya kalau tools tertentu, ini free itu facilitas seperti ini. Kalau berbayar akan seperti ini. Untuk Wai Kelet semua serba free. Dan kemudian ketika kita berbagi untuk siswa, untuk berkolaborasi, mereka bekerja sama, itu mereka tidak harus mendaftar. Cukup hanya nanti kita kirimkan linknya, nanti kita akan belajar bagaimana mengirimkan link ke siswa, berkolaborasi dan akhirnya mereka cukup menulis nama mereka dan mulailah mereka bekerja sama. Jadi dengan segala kemudahan seperti itu yang akhirnya saya putuskan, saya menggunakan Wai Kelet sebagai salah satu penunjang pengajaran jarak jauh yang sekarang kita semua lakukan seperti itu. Ya, intinya saya bersama semua yang ada di sini sudah merasakan bagaimana mudahnya terbantunya kita-kita dalam kondisi yang seperti sekarang ini dan akhirnya pelajaran, pengajaran, serta belajarnya anak-anak itu sudah lebih mudah mereka. Dan salah satu tujuannya mudah-mudahan ini mengurangi tingkat stres mereka, terutama orang tuanya yang kadang bingung, ini materinya seperti apa? Karena kita sudah siapkan di sana semua. Ya, demikian mungkin itu dari saya cukup. Terima kasih Ibu Esther. Silakan yang lainnya. Iya, terima kasih Pak Karyano. Satu hal tadi Pak Karyano sudah menegaskan bahwa ini memang free. Free forever, kalau dari Wai Kelet sudah dikatakan seperti itu, dan unlimited storage. Tadi saya lihat ada pertanyaan di kolom chat, penyimpanannya bagaimana gitu. Sampai saat ini unlimited bisa sebanyak-banyaknya. Bookmarknya pun bisa sampai ratusan sebenarnya. Baik, last but not least, terakhir, tapi tidak yang paling akhir sebenarnya, dengan Pak Felix. Silakan Pak. Ya, halo semuanya. Selamat malam Indonesia. Saya melihat di partisipan ada 123 peserta, dan ya, untuk jam segini, dengan peserta sini berarti semua pertanyaan di sini sangat antusias sekali. Benar, panelis? Jadi panelisnya juga semangat. Kita semangat bareng-bareng belajar Wai Kelet. Saya perkenalkan nama saya Felix. Saya guru SD, saya mengajar kelas 4 SD. Dan saya sudah pakai ini sama murid saya. Satu hal, ketika saya mengenalkan ini sama murid saya, dan kita berkolaborasi. Jadi salah satu fungsinya adalah kolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa atau rekan kerja atau siapapun. Nah, anak didik saya itu sampai esok harinya ketika ketemu saya sama saya di online learning. Tanya, Mister, mister, kapan nih pakai Wai Kelet lagi? Mereka suka sharing. Jadi sharing apapun itu tentang pertanyaan singkat, hewan kesukaanmu apa gitu, mereka langsung masuk dan bisa dilihat sama teman-teman. Itu sangat seru sekali. Jadi, dengan tampilan Wai Kelet seperti ini, ini jauh lebih baik ketimbang, kita hanya kasih link, kasih list website. Ini sudah sangat visual sekali. Kita lihat di sini, range-nya bagus, tampilannya juga eye-catching. Anak-anak pun juga suka. Kita bisa modify cover, kita bisa modify apapun itu di situ, supaya tampilannya keren. Dan itu sekreativitas penggunanya. Jadi, ini kesempatan besar untuk kita semua sebagai pendidik di Indonesia, bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan di Indonesia dengan aplikasi Wai Kelet ini. 100% gratis, 100% unlimited. Siapa sih yang tidak suka? Semuanya suka. Kita tinggal sign up pakai. Oke, tadi Pak Erick sudah bilang, bisa mengumpulkan koleksi sertifikat. Hari ini, semua peserta dapat sertifikat digital. Dan cepat-cepatlah, buka akunnya, langsung diposting di situ. Langsung bisa digunakan. Jadi, James, saya bisa bilang, dengan cara yang terkenal, bagaimana cara terkenal ini, saya harus menggunakan ini untuk selama-lama. saya sudah baru pakai ini sekitar 6 bulan. Cuman, saya akan pakai ini lebih jauh lagi sebelumnya, kalau saya tahu, ini aplikasi yang keren. Tinggal kita sekreatif apa, kita mau pakai ini. Nanti kita akan ada demo singkat juga. Ya, itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Felix. Demikian, sebenarnya komunitas kami di sini, para Weklet leaders, dan juga ambasador yang ada di Indonesia. Dan kami masih menunggu, dari para peserta yang ada sekarang, untuk bergabung. ikutlah, eksplor, buka, seperti tadi Pak Felix sudah katakan, buka akun Weklet-nya, tinggal masuk ke weklet.com, lalu mendaftar, dan gratis, serang 100% free, and free forever sebenarnya. Itu yang dijanjikan oleh Weklet. dan kapasitasnya unlimited. Tadi koleksi-koleksi yang kita buat, juga sebenarnya kita bisa set, nanti organize, kita bisa organize, kita bisa atur, kita bisa set itu menjadi publik, bisa dilihat semua orang, atau menjadi private. Hanya bisa kita lihat sendiri saja. Misalnya untuk menyimpan sesuatu, misalnya sertifikat kita tidak mau dilihat oleh banyak orang, seperti itu, kita bisa men-set itu menjadi private, dan itu benar-benar tidak akan bisa dilihat oleh orang lain, hanya bisa kita yang lihat. Demikian. Tapi mungkin ada koleksi-koleksi lain, seperti referensi buku misalnya, kalau mau coba-coba menjadi blogger, seperti referensi buku, referensi musik, atau film, kita bisa set itu menjadi publik, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, baik. Kita akan masuk ke sesi demo oleh Pak Felix. Kita akan melihat bagaimana cara membuat koleksi. Silakan Pak Felix. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Setelah ini saya akan langsung berikan demo singkatnya, untuk bagaimana kita menggunakan wakelet untuk menambah koleksi. Jadi, seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, koleksinya ini bisa berbagai macam ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jadi, kalau misalkan kita guru, ya koleksinya akan berkaitan dengan guru. Kalau misalkan kita designer, berarti koleksinya tentang designer. Jadi, ini sangat bisa disesuaikan dengan masing-masing profesi. Itu kelebihannya. Baik, tanpa berlama-lama akan saya juga share. Ya, disini tampilan homepage saya. Jadi, ketika nanti, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah sign up melalui akun Google, Microsoft, atau yang lainnya, maka yang akan disajikan pertama akan seperti ini. Jadi, home page-nya. Jadi, disini nanti akan ada foto profile, lalu ada tab search, showcase, home, dan lain sebagainya. Untuk demo singkat ini, kita akan fokus di satu hal, yaitu menambah koleksi. Jadi, nanti kita akan coba juga bagaimana secara berkolaborasi dengan wakelet seperti itu. Ya. Disini ada tanda plus yang bisa kita langsung klik untuk menambah koleksi. By the way, saya belum setting ini jadi versi Bahasa Indonesia. Nanti akan saya jelaskan sedikit bagaimana cara mengganti versi yang jadi versi Bahasa Indonesia. Karena kita sudah launching untuk wakelet yang berbahasa Indonesia. Itu setiap minggu yang lalu. Jadi, kita bisa pakai yang itu. Jadi, kali ini kita coba pakai yang Bahasa Indonesia dulu. Jadi, kita klik create a new collection. Ya. Lalu, disini kita akan melihat ada add cover image, ada title, ada description. Ya. Untuk add cover image disini, terserah bisa kita ambil dari foto di folder kita, di komputer kita, atau kita bisa menambahkannya dari gallery. Jadi, kita klik di sini bisa upload an image, atau choose from library. Baik, untuk saat ini kita akan kasih singkat saja tentang makanan Indonesia. Indonesia. Ya. Ya. Sudah ada makanan Indonesia. Tentunya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian akan tahu seperti apa koleksinya nanti. Untuk deskripsi bebas, ya. Bisa singkat saja. Saya mau tulis Hai, food lovers. Yuk, kita lihat. Kita, sorry. Kita lihat. Kanan yang ada. Di Indonesia. Ya. Seperti itu saja. Sudah. Kita sudah buat judul. Kita sudah buat deskripsi. Lalu, berikutnya, kita mau kasih add cover image-nya. Kita mau ambil dari file atau dari library, terserah. Kita coba ambil dari file saya. Saya juga sudah siapkan. Ada satu foto. Ya. Lalu, akan muncul tayang seperti ini. Kita bisa setting untuk ukurannya. Jadi, bisa kita geser di sini ada scroll di sini. Kita nyalakan scroll ke kanan untuk membesar atau men-zoom gambarnya. Jadi, gambarnya mau dikasih fokus ke mana. Kita bisa pakai ini. Ya. Saya pakai gambar itu. Lalu, klik save. Nah, setelah itu. Kita akan lihat nanti tampilannya seperti apa ketika sudah ditambahkan di headernya. Nah. Seperti itu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi, ada gambarnya. Ini bisa kita setting untuk full cover image atau halt. Nah, untuk kali ini saya pakai halt saja. Seperti ini jadinya. sudah terlihat bagus seperti block ya. Seperti block. Kita sudah membuat block. Lalu, kita bisa tambahkan juga di sini background. Sekarang background saya coba ambil dari library. Jadi, guys, saya akan taruh sembarang gambar saja di sini untuk contoh bagaimana kita mengambilnya dari nsplash-nya atau library. Dan ini sudah high definition. Jadi, hasilnya akan sangat tajam nanti di belakang. Kita ambil ini. tinggal cari yang diinginkan untuk dipasang sebagai cover-nya di belakang. Tinggal klik. Nanti setelah itu akan muncul. Ya. Kita butuh waktu loading. Tidak apa-apa. Nanti pasti akan muncul. Ya. Jadi, setiap pekerjaan yang nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian itu akan tersimpan secara otomatis. Jika ada error atau sedikit nanti akan memberi datang di sini. Jika itu sudah di-save maka ada tulisan disimpan atau change save. Ya. Ya. Berikutnya kita akan menuju ke tombol spesialnya wakelet. Ini tombol ajaibnya di sini. Kenapa saya bilang ajaib? Ketika kita klik di sini Nah, itu sudah muncul. Ketika klik di tanda plus-nya itu akan muncul ada pageull add text youtube Nah, inilah yang tadi dikatakan. Kita bisa tambahkan ke koleksi kita dari berbagai macam sumber Sungguh luar biasa dari kita paste aja atau kita bahkan ketik text dari youtube atau dari tweetan di twitter bookmark gambar pdf file google drive file one drive file atau bisa juga melalui video flipgrid Jadi, video flipgrid di sini kita klik nanti akan langsung merekam kita di situ untuk kita nanti langsung posting di situ bersama-sama Ya, jadi yang pertama di sini saya akan coba yang paling mudahnya adalah paste url Saya akan siapkan di sini website ada resep nasi goreng kampung makanan yang cukup menggiurkan untuk masyarakat Indonesia Kita tinggal paste klik kanan lalu paste di situ Nah, lagi Bapak, Ibu, dan dekat-dekat Yang akan muncul di sini bukan linknya saja tapi akan berbentuk seperti ini Dia akan membuat seperti tampilan web kecilnya untuk nanti bisa di klik ketika kita butuhkan Jadi, di sini saya masukkan pusat nasi goreng Bisa tambahkan lagi Saya akan tambahkan lagi satu url lagi Lagi kita ke di sini lalu kita copy Kembali ke wayglatenya lagi Klik kanan dan paste Dan bala akan muncul lagi setiap yang sama Tampilannya pun sudah sangat bagus Masih setting Ya, ini adalah salah satu keunggulan wayglate ketika kita bisa ambil koleksi dari berbagai web Ya, karena kita butuh banyak web kadang kita lupa menaruhnya di mana dan ini sangat membantu kita dengan adanya gambar dan deskripsi di web tersebut memudahkan kita untuk menggunakan wayglate Oke Berikutnya nanti akan saya undang beberapa panelis juga ataupun peserta nanti untuk kita saling sharing dan sebelumnya akan saya jelaskan singkat dulu tentang beberapa fitur lainnya disini Nah, disini kita bisa melihat ada invite ini adalah tombol untuk mengundang atau berkolaborasi di dalam koleksi ini caranya tinggal klik tadi invite lalu bisa di copy link yang ada atau menggunakan kode jadi sangat mudah sekali kita akan coba copy link disini kita akan copy link disini ya lalu berikutnya pastikan untuk level atau settingan privacy itu kita buat menjadi unlisted atau public ketika kita mau berkolaborasi supaya bisa dilihat kita bisa buat unlisted untuk orang yang bisa kondok orang-orang tertentu saja yang mendapatkan link atau public secara global orang yang mengunjungi wakelet ID kita bisa akses ini nanti kita akan coba yang public langsung saya akan menuju ke chat dan kita akan coba bersama-sama berkolaborasi bisa tambah video YouTube bisa tambah link lainnya mengenai makanan Indonesia saya akan coba ke semuanya jadi silahkan bapak ibu dan rekan-rekan sekalian dia menggunakan laptop dulu bisa klik ini bisa klik link disitu lalu kita akan coba bagaimana sih berkolaborasi bersama-sama ya sudah saya share apakah sudah muncul bapak bapak ibu panelis sudah sudah mas oh baik tinggal klik saja tinggal klik saja nanti akan masuk ke tampilan awal dulu bapak ibu dan rekan-rekan harus klik edit collection atau edit koleksi nah ketika di klik edit koleksinya maka bapak ibu rekan-rekan sekalian langsung bisa menambahkan koleksi disini jadi saya ulangi lagi untuk menambahkan koleksi bisa text bisa YouTube bisa tweet bisa foto PDF Google Drive OneDrive sampai video Bapak ibu panelis juga bisa menambahkan jadi kita mau lihat bagaimana cara kerjanya Wakelet untuk kolaborasi nah akan ada pemberitahuan disini nah disini kita akan melihat bersama-sama akan ada peserta atau kontributornya siapa saja sih yang sudah klik linknya untuk berkontribusi di koleksi ini akan muncul disini dan setelah itu silahkan gunakan tombol ajaibnya itu klik plusnya silahkan menambahkan URL menambahkan video video mungkin tentang food vloggers yang ada di Indonesia boleh ditambahkan disini untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain makanan Indonesia di seluruh pulau kita akan ada pemberitahuan disini Ibu Suyanti edit item atau menambah koleksi wah ada yang menambahkan pempik ikan disini ini luar biasa kita bisa saling melihat oh ternyata Ujanti ternyata suka pempik makanya diampilkan disini atau yang lainnya lagi masih banyak lagi wah disini ada video dari Pak Erie ada video tentang wadah Ipan makan dari Banjarmasin ada dari Bapak Cahyo tentang resep semur jengkok wah banyak sekali ya silahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian menambahkan koleksi disini ini adalah contoh bagaimana kita berkolaborasi dengan wakelet dengan cara yang sangat simpel kita tinggal klik invite ya saya coba jelaskan lagi invite dan copy linknya atau copy kodenya lalu kalian boleh face boleh bagikan ke siapapun yang kalian ingin untuk menambahkan koleksi disini juga kita bisa berbagi ide berbagi pendapat tentang sebuah acara atau apapun itu dengan ya tampilan yang sangat enak dipandang bisa kita nikmati bersama disini makanannya seperti itu Anda di atas menunjukkan yang berkontribusi ini ya Pak Felik betul sekali ada 8 lebih disini ya kelas 8 berarti ada kurang lebih lebih dari 8 partisipan yang dapat mengedit disini cukup mudah jadi ketika nanti bapak ibu dan rekan-rekan sekalian sudah menggunakan wakelet ini bisa jadi awal untuk bisa memulai mengenalkan juga ke rekan kerja bagaimana cara cara kerjanya wakelet seperti ini lebih mudah untuk bidang dan materi itu bebas ya tergantung profesi tergantung kebutuhan semuanya bisa pakai disitu dan juga ketika saya sebagai yang meng-invite dan saya klik dan disini bukan berarti nanti partisipannya tidak bisa ngedit lagi jadi ini real time saja ketika saya klik dan disini saya coba klik dan disini artinya selesai semua yang berkontribusi semua yang berkolaborasi di dalamnya akan tetap bisa berkolaborasi jadi nanti kita hanya akan dapat infonya disini ada bell bell notifikasi disini yang akan memberitahukan siapa sih yang lagi ngedit disana itu akan berjalan real time selama kita buka dia sebagai public atau unlisted kepada semua yang mendapatkan linknya ya ada 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 tempat Santa Bami Jawa di Semarang wah enak ya tempatnya lagi hujan melihat ini menjadi lapar silahkan sambil melihat tutorial dari kami menikmati makan malam bapak ibu dan rekan-rekan sekalian ya disini kita selesai untuk demo singkatnya sekali lagi untuk visibilitasnya kita bisa ganti di luar ketika kita sudah selesai jadi kita bisa ganti untuk jadi private lagi atau kita bisa buatnya menjadi public lagi oh saya lupa satu hal saya kembali lagi ke edit collection disini ada satu fitur penting lagi ketika kita sudah selesai menggunakan make light ada tanda gear di paling pojok kiri atas kita bisa klik disitu nah disini penting kalau misalkan bapak ibu dan rekan-rekan sekalian koleksi ini mau di share dan boleh di copy oleh pengguna lainnya ini harus di aktifkan dulu atau bapak ibu dan rekan-rekan juga mau meng copy koleksinya sendiri jadi koleksinya mau jadi dua misalkan dua koleksi yang sama ini harus dinyalakan dulu jadi ketika ini on maka nanti pengunjung yang melihat koleksi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian akan melihat tiga titik di atasnya yang saya tunjukkan ini sudah on ini saya klik done selesai di tiga titik yang paling atas titik tiga itu tinggal di klik saja saya tunjukkan seperti ini nah ada tulisan copy ketika di klik copy collection tergantung kalau misalkan bapak ibu hanya memiliki satu akun utama maka tinggal klik itu tapi nanti ada space yang nanti akan dijelaskan di webinar berikutnya kita bisa buat space untuk kita bisa copy koleksi kita ke link tertentu jadi tidak hanya satu ini tapi untuk sementara kita pakai ini saja kalau kita sudah copy ini nanti kita punya dua koleksi atau pengguna lain yang datang mengunjungi atau melihat koleksi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian bisa mendapatkannya nanti akan muncul di beranda utama jadi ketika sudah copy nanti akan muncul di beranda utama bapak ibu dan rekan-rekan sekalian seperti itu dan ini yang paling terakhir sebelum saya serahkan ke penulis untuk bahasa kita bisa tinggal klik di titik 3 ini jika defaultnya inggris maka kita bisa ke account setting melalui 3 titik di atas ini account setting lalu berikutnya kita akan cari di bagian pengaturan bahasa ada tulisan language bahasa dan ada tanda panah ini kita bisa klik nah di paling bawah ada bahasa Indonesia ketika klik kita klik ini akan ada refresh sebentar refresh page-nya sebentar saja setelah itu nanti bahasa yang kita pakai untuk di wiklet ini akan berubah jadi bahasa Indonesia ya ini refresh sebentar ya sungguh sangat mudah bapak ibu dan rekan-rekan sekalian ya udah jadi bahasa Indonesia klik beranda dan semua fitur yang ada di dalamnya akan berubah semua di dalam bahasa Indonesia kita harus cukup bangga karena wiklet tahun ini sudah menunjukkan yang bahasa Indonesia ya seperti itu saja dari saya bapak ibu dan rekan-rekan sekalian semoga ini bisa membantu untuk nanti bapak ibu dan rekan-rekan mencoba sendiri bagaimana menggunakan terima kasih saya kembalikan ke panelis baik terima kasih Pak Felix atas demonya luar biasa tadi setelah itu sebenarnya kita juga bisa atur ya Pak Felix urutannya ya ada di sebelah kanan kita bisa move dari yang mana yang boleh ditaruh di atas mana yang boleh ditaruh di bawah dan lain sebagainya di dalam koleksi kita sendiri saya mengundang bapak ibu sekalian peserta sekalian untuk masuk ke wiklet dan mencoba sendiri seperti tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya akan ketagihan gitu mencoba sendiri banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita pelajari di sana saya sendiri pun dari bulan Juli sudah mencoba menggunakan sampai sekarang masih terus belajar mengeksplor banyak hal di wiklet ini seperti itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab di kolom Q&A sudah ada pertanyaan saya akan membacakan pertanyaannya dan mungkin saya akan meminta rekan-rekan saya untuk membantu menjawab sebaik sebaik walaupun sudah di jawab secara tertulis mungkin tidak apa-apa ya kita sekalian membacakan kembali pertanyaan dari Pak Harmoko adakah wiklet camp versi Indonesia jika ada kapan cannot wait to join Pak Erik mau menjelaskan Pak silakan oke saya oke terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung jadi sebenarnya acara malam ini adalah sebuah pemuka seperti itu karena nanti setelah agenda di hari ini kita akan adakan webinar secara serial nanti rencananya dua minggu sekali kita akan adakan acara serupa seperti ini dan nanti akan berjenjang Bapak Ibu ya nanti mungkin di hari Jumat kita akan mulai dari versi yang dasar dari versi yang paling basic yaitu mendaftarkan akun membuat koleksi dan berkolaborasi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan sajikan juga terkait dengan best practice penggunaan wiklet dan bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti flipgrid untuk merekam video langsung dari wiklet dan lain sebagainya jadi Bapak Ibu pantangin terus aja nanti kita bisa komunikasikan di Facebook ke grup Facebook jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup Facebook nanti bisa dibagikan linknya teman-teman di chat ya nah jadi setelah hari ini kita akan ketemu lagi hari Jumat besok Bapak Ibu ya dua hari lagi kita akan adakan hal serupa seperti ini webinar seperti ini waktunya sama setengah 8 sampai jam 9 yang mudah-mudahan nanti tidak terlalu rapat begitu ya kita akan adakan dua mingguan sekali harapannya Bapak Ibu bisa mencoba eksplorasi dulu setelah ada webinar kali ini eksplorasi kemudian muncul pertanyaan Bapak Ibu bisa tanyakan di kesempatan hari Jumat atau Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaannya di grup Facebook gitu barengkan ada tambahan dari rekan yang lain ya baik terima kasih Pak Erick jadi silahkan kami akan dari komunitas Wecollect Indonesia akan mencoba mengadakan series ya kita akan mengadakan series webinar ditunggu untuk kabar selanjutnya yang terdekat adalah di hari Jumat ini gitu melalui stream kanal Youtube sebenarnya sudah ditulis juga di chat maupun di kolom Q&A oleh Pak Erick disitu ada kanal Youtubenya bisa diklik untuk follow sehingga tidak tidak ketinggalan acara di hari Jumat nanti baik kemudian saya bacakan lagi dari Ibu Laretna Nia Atika bisakah pengguna Wecollect ini untuk siswa SD kelas bawah atau kelas 2 sebenarnya sudah dijawab oleh rekan saya Pak Heri dan Ibu Sri untuk punya Wecollect user kalau saya tidak salah harus 13 tahun untuk punya Wecollect user tapi kita bisa dengan meng-invite saja dia tinggal masukkan nama saja seperti itu mungkin bisa dijelaskan rekan panelis saya yang lain silakan itu kan sebetulnya berhubungan dengan email untuk membuat akun Wecollect kan harus mempunyai email dan persyaratan untuk memiliki email itu biasanya biasanya adalah 13 tahun ke atas kemudian bila untuk Google ada fasilitas untuk akun yang anak tapi itu harus dibuat oleh orang tua dan itu biasanya kalau terdetek bahwa itu adalah akun anak itu biasanya otomatis akan di-block karena dianggap belum cukup 13 tahun kalau ada pertanyaan apakah kita bisa gunakan untuk anak kelas 1, 2, 3 kebetulan saya juga mengajar bahasa Inggris untuk level anak SD kelas 1 sampai kelas 6 dan itu saya gunakan saya pribadi level terendah yang saya gunakan untuk Wecollect adalah kelas 4 SD dan ada beberapa rekan juga menggunakan untuk kelas 3 serta kelas 2 bila sifatnya adalah yang memang untuk penyampaian sesuai level mereka itu tidak bermasalah karena intinya mereka kita sudah berikan link dan mereka tinggal mengklik link tersebut dan biasanya kalau untuk level kelas 1 kadang orang tuanya mendampingi dan kita bisa memberikan instruksi lewat orang tuanya jadi begitu mereka sudah masuk sudah mengklik tombol hijau tanda plus ajaib tersebut itu biasanya langsung semuanya menjadi serba mudah karena tinggal memasukkan apa yang ingin dimasukkan tersebut kemudian saya ingin bantu jawab ini ada salah satu pertanyaan dari Pak Agung kalau tidak salah itu mengenai ya ketika kita mengupload gambar atau mengupload file pdf untuk mungkin untuk siswa atau untuk pribadi kita itu otomatis akan tersimpan di cloud sistemnya Wacelet Pak jadi kapanpun dimanapun Bapak ingin mengakses file tersebut selama ada sambungan internet itu bisa dengan mudah jadi ya contohnya saya ini kadang file presentasi yang saya buat dalam bentuk powerpoint bukan dalam google dalam google apa flight itu itu saya taruh di Wacelet juga jadi nanti ketika saya butuh saya tinggal ambil file-nya walaupun sudah terbut dalam pdf tapi kan tetap ketika kita buka file-nya kita bisa presentasikan juga seperti itu jadi untuk mengurangi mencegah hilangnya file tersebut jadi memang kita bisa gunakan untuk cloud tersebut demikian Pak terima kasih Bu Esther yang lainnya mungkin ya baik Pak Karyano terima kasih atas penjelasannya iji menambahkan ya silahkan Pak Sri silahkan tadi ya terkait dengan untuk para pengusaha Pak Ibu yang mengajar kelas di bawah kelas 3 itu kelas 1 kelas 2 barangkali bisa menjadi ide juga untuk para pendidik kita justru bisa mungkin berinteraksi langsungnya dengan wali muridnya dengan Bapak Ibu wali murid sehingga nanti misalnya ada penugasan ada hal-hal yang lain mungkin kalau bahasa ini newsletter gitu ya ada informasi-informasi apa bisa menggunakan wakil itu aktivitas studentnya sebagi macam apa namanya rencana-rencana pembelajarannya bisa juga melibatkan wali murid gitu ya Pak Karyano ya Pak Karyano ya jadi Bapak Ibu wali murid itu jadi malah ikut ini ya ikut nanti berkontribusi juga dengan putra-putranya kalau pas ada penugasan apa gitu betul dan yang kita akan sebutkan ya Pak dan yang sangat membantu itu adalah begini Bu jadi kan para orang tua para siswa itu kan kadang butuh semacam contoh jadi kadang kita sudah menjelaskan Bapak Ibu juga mungkin sudah hafal lah kita sudah jelaskan tapi kadang ada beberapa yang agak mungkin agak lambat atau apa jadi ketika mereka melihat hasil kerja kawannya di wakil itu itu mereka langsung lihat oh kayak gini ya nah ketika berkata kayak ginilah dan orang tua oh seperti ini ayo bikin nah jadi malah kadang ketika mereka sudah lihat contoh yang memang mereka juga bisa ases itu akan lebih mudah seperti itu betul yang seperti Ibu Sri bilang dan di masa pandemik ini mungkin sangat akan sangat membantu ketika kita memberikan penugasan di rumah Bapak Ibu membantu putra-putranya masih usia kelas 1, kelas 2 SD kemudian di posting di wakil sehingga ada berbagai aktivitas yang menarik saling sharing sharing knowledge di antara para koalisan rali murid ya saya tambahkan mungkin ya baik untuk siswa di bawah umur 13 tahun melalui fitur kolaborasi guru dapat membagikan koleksi kepada para siswa sehingga mereka dapat berkontribusi sehingga disini para siswa tidak perlu memiliki akun sebenarnya untuk menambahkan konten tersebut mereka dapat membuat koleksi mereka sendiri saat melakukan kolaborasi tersebut sehingga pengumpulan tugas atau diskusi kelas atau mungkin penugasan bahkan sampai proyek riset ternyata anak-anak kecil sudah jago riset cuman bahasa mereka bukan bahasa riset putih kita mereka bisa melakukan itu dan itu bisa dikolaborasikan di wakilat ini terima kasih terima kasih rekan-rekan panel saya sekalian dari wakilat sendiri sebenarnya punya satu program studen ambasador yang saya kurang tahu apakah di Indonesia sudah ada yang menjadi studen ambasador kita juga bisa menggencut di sana untuk siswa-siswa kita Pak Erick mau menambahkan menambahkan apa bu makanan tadi oke baik bisa saya bisa menambahkan Bu Esther ya silahkan Alhamdulillah ini juga beberapa teman-teman dosen banyak yang hadir juga mungkin wakilat itu tidak hanya buat anak-anak buat remaja tapi bisa sampai buat kita sendiri bagi pendidik untuk mendokumentasikan hal-hal yang di luar sekolah di luar kuryahan dan akademik itu bisa dan untuk ini saya melihat potensinya sangat luar biasa sebetulnya penggunaan wakilat ini kalau untuk teman-teman mahasiswa yang sudah saya lakukan saya mengajar di fakultas ekonomi di Uni Sulawas Semarang banyak sekali ternyata bisa dilakukan bahkan dengan adanya apa istilahnya Pak Erick smesh 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 ya Pak wakilat ini kan sangat wakilat ini kan sangat terbuka dia setiap ini berkembang terus fitur-fiturnya bertambah terus kemudian berkolaborasi dengan berbagai macam program teknologi pendidikan yang lain jadi seperti flip-flip dan yang lain kemudian juga Google Classroom sehingga di banyak hal kalau seperti contohnya di kelas saya itu bahkan presentasi karena mereka itu sekarang semua berjauhan di berbagai belahan ini ya kemudian mereka masih bisa melakukan presentasi sendiri-sendiri di rumah kemudian menggunakan fasilitas flip-grid kemudian digabungkan dan kemudian dipresentasikan sebelum live gitu karena kadang-kadang di live class itu kadang-kadang kita kesulitannya ada yang jaringannya jaringannya lemot gitu kan banyak yang kemudian keluar masuk dan sebagainya kadang-kadang tidak bisa mengikuti perkulian live dengan baik nah ini merupakan salah satu alternatif asinkron ya pembelajaran asinkron dimana mereka bisa dulu menyiapkan untuk presentasi kemudian di flip-flip ini kemudian di upload di wakelet mereka bisa kemudian menyimak dulu menyimak dulu kemudian ketika live class tinggal diskusi jadi banyak sekali potensinya saya melihat di wakelet itu termasuk misalnya di beberapa contoh yang lain kadang-kadang kalau kita mau dosen sendiri atau pengajar memberikan contoh kepala satu itu terbatas tapi ketika misalnya ada satu topik yang dikelas saya itu topik tentang social corporate responsibility coba semua mengumpulkan resource ada artikel ada youtube ada link dan lain-lain contoh-contoh real yang ada di Indonesia terkait dengan itu social corporate responsibility kemudian saya batasi 10 untuk video 10 untuk link ini kemudian 10 untuk artikel misalnya seperti itu yang lain harus membaca dulu yang teman-temannya sudah posting apa kalau sudah ada lebih dari 10 video tidak boleh video tetapi yang lain dan tidak boleh sama sehingga mereka ada proses untuk membaca dan punya akhirnya punya sekitar misalnya 40 siswa mereka punya contoh 40 contoh yang bisa mereka gunakan itu sangat sangat menurut saya sangat membantu sekali adanya rekrutin seperti itu BSK bahkan bukan cuma itu aja Mereka bisa kita dorong seperti mahasiswa itu memiliki literatur yang banyak jadi literatur yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi jadi mereka saling menunggu atau mereka cepat-cepatan untuk memasukkan tugasnya agar apa agar apa namanya literaturnya agar literaturnya jadi kalau misalnya kita kasih jatah 10 literatur maka kalau kita punya mahasiswa atau siswa ada sekitar 72 kelas misalnya berarti ada sekitar 700 jadi luar biasa perkembangan digital literasi dengan adanya wakil latin terima kasih iya terima kasih Pak Harry dan juga Gusri dengan wakil ini kita juga bisa seperti dijelaskan tadi bisa memaksa siswa atau mahasiswa kita untuk baca jadinya kita kasih link dia gak usah cari-cari jauh-jauh suruh nyari kan kayaknya males ya langsung tinggal klik saja langsung terbuka web artikel web atau apapun yang kita mau share untuk mereka baca kemudian di yes ya busri mereka gak jadi males begitu melihat teman-temunya banyak jadi malah jadi gak pengen males pengen nyari lagi malah jadi terpacu justru melakukan web lombaan ya busri kalau suruh sendiri-sendiri maksudnya tanpa web kan jadinya kalau sendiri males jadi rasit karena kolaborasi itu satu hal yang memang harus kita terkembangkan di era edukasi 4.0 ini satu kolaborasi untuk kolaborasi critical thinking seperti itu baik tadi saya membaca pertanyaan ada mengenai penilaian sudah dijawab oleh Pak Erick tampaknya mengenai penilaian ini memang weblet tidak dibuat secara spesifik atau assessment tapi dari weblet sendiri sedang mengembangkan reaction dan kemungkinan besar feedback jadi seperti tadi saya sampaikan di awal ketika James masih ada weblet dan timnya selalu berusaha membantu semua edukator yang ada di seluruh dunia dan mereka menerima saran dari semua jadi itu saya alami sendiri kalau saya kirim email dibalas responnya cepat dan jika punya pertanyaan juga responnya sangat cepat kita bisa setiap mungkin sekitar setiap bulan dia akan mengembangkan email untuk membentukkan survei atau feedback apakah ada saran untuk weblet dan lain sebagainya kita bisa menyarankan kemungkinan besar mereka sedang mengembangkan fitur untuk memberikan reaction seperti like atau mungkin kita bisa mengetik feedback atau komen seperti itu ada yang mau menambahkan mungkin rekan-rekan yang lain saya menambahkan sedikit termasuk untuk ketika kita ada kesulitan cepat sekali weblet untuk memberikan jawaban jadi ketika kita masuk ke webletnya kita di depan kita koleksi kita kemudian kita menghadapi masalah kok tiba-tiba sudah nambah nambah koleksi nambah koleksi kan tidak muncul misalnya seperti itu ada fitur untuk tanya langsung itu kan Bu Esther ya di pojokan itu ya kita tanya begitu kita tanya langsung dijawab langsung dijelasin suruh screenshot kemudian nanti akan dicoba diselesaikan tapi karena memang keterbatasannya adalah menggunakan bahasa Inggris sehingga nanti insya Allah teman-teman disini teman-teman ambasada dan leader dan teman-teman weblet komite Indonesia alhamdulillah kita sudah punya media sosial yang itu nanti kita bisa ada pertanyaan bisa silahkan disampaikan ke kami Pak Eric Pak Eric dan teman-teman yang lain akan dibantu dijawab tapi kalau pun mau dicoba ditanyakan langsung disitu ada fiturnya untuk bisa tanya langsung mungkin gampangnya kalau kita agak ragu-ragu bahasa Inggrisnya ketik bahasa Indonesia di Google Translate kemudian di post bisa langsung berkomunikasi cepat sekali kita akan dibantu saya mau beberapa kali mengalami seperti itu terima kasih Bu Esther iya sama-sama Ibu Sri sudah ditunjukkan oleh Pak Felix juga memang di pojok kanan bawah itu ada kayak bubble biru untuk fitur need help jika membutuhkan bantuan tinggal di klik di sana stuck atau ada yang bermasalah lalu tadi saya juga membaca pertanyaan mengenai apakah bisa diset secara private apakah bisa di private wikletnya hanya untuk kelas yang kita ajar saja saat mereka upload tugas-tugas mereka di sini sebenarnya ada satu fitur baru dari wiklet yaitu space saya sendiri menggunakan space untuk beberapa kelas jadi saya bagi kelas satu di satu space tertentu jadi mereka hanya di sana saja mereka menjadi kolaborator di sana karena kan memang kelas itu berlangsung satu tahun kalau di sekolah satu tahun ajaran selama satu tahun ajaran itu dia akan ada di sana nanti setelah itu kalau kita mau remove kolaboratornya juga bisa seperti itu ada rekan lain mau menambahkan Pak Felix mungkin Pak Heri silahkan jadi rekan-rekan sekalian tidak perlu khawatir wiklet benar-benar menjaga privasi kita pada saat kita membuat koleksi saja itu yang muncul langsung private kita mau berbagi atau tidak atau berbagi terhadap orang-orang tertentu saja jadi tidak usah khawatir jadi pertama kita melakukan saja sudah dijaga privasi kita jadi kalau Bapak Ibu mau punya kelas sendiri mungkin bikinlah unlist unlist artinya khusus untuk kelas Bapak Ibu saja sehingga yang berinteraksi antara Bapak Ibu dengan murid-murid jadi tidak usah khawatir sampai saat ini wakilat berkomitmen untuk menjaga privasi kita sehingga tidak perlu khawatir yang tidak yang kita share tetapi tidak ingin orang lain melihat insyaallah aman terima kasih izin menambahkan Bu Esther izin menambahkan ya silahkan Bu Sri ini mungkin bisa dilihat yang ditampilkan oleh Pak Felik ada tanda kuncinya ini berarti kita maaf private ya ada kemungkinan yang bisa public atau tadi yang sampaikan Pak Heri unlist hanya kepada yang kita berikan linknya bahkan kalau tidak salah mungkin bisa dibantu teman-teman ambasador ya bahkan kalau misalnya kita sudah kita sudah menshare ya kepada teman-teman kepada mahasiswa kepada teman-teman kita yang unlist yang tidak public ini kemudian suatu saat kita ingin itu tidak link apa tidak dijadikan supaya tidak ini lagi kita bisa men-setup bisa merefresh linknya sehingga linknya itu tidak bisa dipakai lagi alhamdulillah seperti itu ya Bu Esther ya sehingga kemudian yang betul Bu Sri ya boleh saya tambahkan jadi di Weiklet ini Bapak Ibu ini ada dua kita ketika membuka akun Weiklet kita mempunyai dua halaman jadi rumah kita ini di Weiklet ini ada dua muka yang satu namanya beranda bisa di tolong di klik ya di beranda ini isinya hanya yang kita yang tahu isinya jadi ini semua yang milik kita dan hanya kita yang pemilik akun yang tahu ini lalu ketika lalu bagaimana tampilan ketika dilihat sama orang ya itu nanti kita namanya ya kalau Bapak Ibu nanti klik gambar pengguna Weikletnya bisa tolong di klik ini gambar Pak Felix ya profile picture-nya ini otomatis akan muncul yang ini akan tampak nah ini ini akan tampak ketika Bapak Ibu buka dari akun Pak Felix jadi ketika Bapak dan Ibu membuat sebuah koleksi Weiklet jadi yang tampil di sini hanya yang sifatnya disetnya publik untuk umum jadi yang disetnya untuk pribadi dan disetnya untuk unlisted ini tidak akan muncul di sini jadi jadi ada dua halaman ketika kita membuat akun Pak Felix yang satu itu adalah yang sifatnya yang tadi yang etalase yang hanya kita yang punya akses ke situ karena memang kita bisa edit segala macam dan satu lagi adalah yang itu yang home yang memang itu milik kita yang bisa dilihat oleh orang lain jadi kalau memang Bapak Ibu mungkin ini foto-foto liburan pengen diset disini tapi hanya untuk saya atau mungkin keluarga-keluarga dan itu tidak akan tampil disini jadi hanya tampilnya di bagian yang memang milik Bapak Ibu atau akun kita jadi di Weiklet itu ada dua dua halaman yang satu halaman dimana orang lain akan melihat koleksi kita dan disitu yang muncul yang kita set untuk publik dan yang super lagi itu adalah halaman memang ini ruang kerja kita ruang kita buat koleksi ruang kita membagikan Weiklet kita ruang kita untuk mengundang orang bekerja sama di Weiklet kita semacam itu jadi jadi di Weiklet itu ada dua jadi memang privacy untuk Bapak Ibu silakan nanti bisa tentukan mana yang Bapak ingin Ibu tampilkan dan mana yang wah ini cukup kalangan tertentu dan mana yang ini hanya untuk saya jadi itu jadi dari ya tetap itu dari awal ketika kita membuat koleksi ya settingannya yang nanti akan menentukan mana yang muncul dan mana yang tidak seperti itu kemudian tadi ada pertanyaan masalah hak kita ya ada masalah pertanyaan mengenai apakah akan apa ya hak kita dari pihak Weiklet itu ketika Bapak Ibu menggunakan gambar kita sudah disediakan dalam pustakanya Weiklet itu dari gambar Unsplash dan mereka itu sudah membayar semua hak kita terhadap gambar-gambar yang ada di Unsplash tersebut jadi tidak usah khawatir jadi kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan link yang di Youtube ya otomatis kalau link itu memang sudah ada di Youtube itu pasti tidak akan melanggar hak kita kecuali linknya memang private punya seseorang atau mungkin unlisted dan Bapak Ibu akan bagikan ya itu lain lagi kasusnya jadi kita gunakan memang link-link yang memang sudah dibagikan seperti itu jadi yang sifatnya link-link yang dibagikan disitu memang itu sudah hak kita sudah dibeli white-clash dan untuk Youtube memang sudah bekerja sama dengan pihak Youtube sehingga tombol Youtube pun bisa muncul disitu kalau tidak ada kerjasama mungkin saya kira tombol Youtube tidak bisa dimunculkan seperti itu demikian Bapak Ibu sedikit menyanggung dari Pak bisa Bu Esther silahkan Bu Sri ya ya ini tadi teringat tentang Youtube ketika kita posting Youtube bagusnya adalah kita tidak tidak ada iklannya memang seperti itu Bu Esther ya Bu Pak Eric jadi kalau kita mau menampilkan bagus untuk student juga karena untuk anak-anak karena yang ditampilkan di Youtube ketika kita posting di Youtube memposting Youtube itu sepertinya iklannya hilang ya atau gimana itu berapa kali pengalaman saya Pak Karyano pernah ini mungkin iklannya hilang itu karena ini tampilnya di halamannya WKL jadi otomatis jadi lebih posting gitu ya di WKL masih bebas iklan tapi nanti nanti kalau Bapak Ibu ingin kan masalah begini kalau kita link dari video dari Youtube itu kadang kita ingin ini kok awalnya cuma apa ya pembukaannya agak lama kita pengen mulai menit kedua atau ketiga itu nanti ke depannya kalau memang hal seperti itu bisa kita dalam training atau pelatihan berikutnya nanti insya Allah saya siap memberi tipsnya bagaimana supaya tidak membebani kuota jadi cukup memulai ke detik sekian atau menitik sekian itu nanti bisa kalau kita buat seperti itu silahkan Bu Esther atau Bu yang lainnya menambahkan juga untuk yang web jika kita menambahkan dari web sebenarnya ketika kita klik link tersebut kita membagikan misalnya ya kepada siswa kita klik link tersebut akan didirect kembali ke web tersebut jadi sebenarnya untuk web itu harusnya tidak melanggar hak kita lalu untuk Youtube benar memang sudah bekerjasama sehingga kita bisa menambahkan item dari Youtube langsung ke collection ketika mengeklik tanda plus ketika kita klik tanda plus itu bisa muncul langsung Youtube pilihannya dan kita bisa langsung memilih langsung search di sana tidak perlu kita buka satu window atau satu tab baru untuk Youtube klik copy linknya paste ke web cloud tidak perlu seperti itu kita bisa menambahkan langsung dari web cloud secara otomatis ada lagi tambahan dari Bapak Ibu panelis sekalian mungkin saya nambahin sedikit Mbak Esther Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu pasti punya ketertarikan dan punya rasa penasaran yang tinggi tentang Bapak Ibu eh ternyata Bapak Ibu bisa buat kayak gitu eh ternyata ini aplikasi yang aku cari selama ini nah Bapak Ibu tidak perlu khawatir Bapak Ibu bisa dalam dua hari ini bisa Bapak Ibu eksplor nanti kita bisa ketemu lagi di hari Jumat malam nanti kita akan ketemu dengan Mas Felik lagi beliau akan membawakan materi mulai dari dasar mulai dari mendaftarkan akun nanti Bapak Ibu bisa bisa simak juga bagaimana kita bisa memulai web cloud dari awal dan kita akan tunjukkan bahwa web cloud itu begitu mudahnya untuk digunakan nah namun nah namun ya namun juga Bapak Ibu sudah tidak sabar nih untuk mengobati rasa dahaga tentang informasi itu ya ini akan saya sediakan beberapa sumber belajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan nanti Bapak Ibu bisa kunjungi di pertama nanti Bapak Ibu tadi beberapa sudah nanya mana nih tutorialnya nih mana tutorialnya nih oke Bapak Ibu nanti bisa kunjungi ke sini nanti rencananya semua akan kami satukan di portal ini Bapak Ibu nanti bisa kunjungi di portal ini ya jadi rekaman webinar hari ini kemudian tutorial dari kami nanti akan kami taruh di sini saya akan coba apa sampaikan linknya nanti Bapak Ibu scroll saja ke bawah ini mirip seperti folder begitu ya atau section ya jadi nanti di sini bisa Bapak Ibu lihat di sini koleksi kami yang sudah kami buat ini siapa kami ini beberapa perkenalan awal begitu dan nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat panduan materi pelatihan nanti akan semakin bertambah di sini karena ini baru kami siapkan dalam beberapa hari ini Bapak Ibu ingin lihat dan kunjungi beberapa tutorial nanti Bapak Ibu akan bisa kunjungi di bagian sini ya di panduan penggunaan Wekelet ini nanti ada beberapa tutorial di sini nanti akan bertambah lagi ya nanti silahkan Bapak Ibu bisa kunjungi di wekelet.com slash add wekelet W U nya besar W nya besar kemudian I besar D besar nanti akan kami satukan di sini sehingga Bapak Ibu nyarinya mudah gitu ya nah namun jika Bapak Ibu waduh masih hari Jumat nih lama banget nah Bapak Ibu bisa kunjungi di sini ini ada jadi di wekelet secara global kalau ini kan versi Indonesia Bapak Ibu jadi di wekelet secara global dia itu mengadakan webinar seminggu dua kali bayangin ya seminggu dua kali webinar sesi pertama itu untuk yang beginner nanti Bapak Ibu bisa cek di link ini di link ini ini seminggu dua kali ya nanti Bapak Ibu klik aja di sini nanti Bapak Ibu pilih yang beginner dulu tapi kalau di sini tentunya Bapak Ibu akan mengikuti webinar dalam bahasa Inggris ya ada satu webinar untuk beginner yang satu lagi untuk yang pro ya untuk yang pro ya istilahnya expert itu pro bisa di sini dan kalau Bapak Ibu masih anu aja aku mau cari ebook aja kalau ada kalau ada panduannya tutorialnya nah Bapak Ibu bisa klik di sini ya ini ada ebooknya versi Inggris ada bahasa Arab ada atau versi bahasa Indonesia juga ada di klik aja nanti bisa terunduh secara otomatis nah dan juga Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bisa kunjungi dari profil masing-masing kami misalnya seperti ini ya ini di profil saya Bapak Ibu bisa kunjungi beberapa materi sebagian besar saya masukkan di sini ya misalnya all about wekelite Bapak Ibu bisa klik di sini Bapak Ibu ingin mencari tutorial mulai menggunakan wekelite bagaimana daftar wekelite ini bisa Bapak Ibu coba terus-terus di sini dan setiap masing-masing akun biasanya udah bikin tutorialnya yang dalam bentuk ebook ada dalam bentuk video ada nah nanti Bapak Ibu sesuai dengan gaya belajar Bapak Ibu masing-masing itu ya kita ketemu lagi di hari Jumat Bapak Ibu jangan lupa ya kebetulan pas liburan ya pas liburan imlek gitu terima kasih Mbak Esther saya kembalikan baik terima kasih Pak Eri satu lagi tadi ada di kolom pertanyaan yang membuat saya tertarik yang betul mengenai aplikasi Android apakah bisa dipakai wekelite ini di Android sebenarnya di Android itu dan iOS juga di iOS juga sudah ada aplikasi khusus untuk wekelite tinggal dicari di App Store atau di Play Store aplikasi wekelite dan tinggal di download tapi memang tampilannya berbeda dengan tampilan kalau kita melihat di web seperti itu seperti tadi saya kebukakan kalau untuk saya pribadi yang di handphone itu saya pakai hanya untuk save-save nanti ngaturnya saya ngaturnya di laptop karena agak sulit kalau mengatur dari app yang ada di handphone kalau menurut saya tapi kalau saya lihat misalnya saya lagi scrolling Twitter atau Instagram ada sesuatu hal link yang menarik atau mungkin link yang dibagikan oleh rekan-rekan saya yang lain lewat WhatsApp yang saya mesti save saya bisa langsung kalau di Twitter itu langsung ada share tinggal cari yang lambangnya W huruf W save to wekelite nanti akan langsung ke save dan boleh pilih koleksi yang mana yang kita mau save seperti itu ada yang mau menambahkan mungkin mengenai aplikasi? ini ada tambahan jawaban dari teman kita teman Bu Novi terkait dengan tadi YouTube tidak ada iklannya karena sudah embedded kemudian juga kalau referensi-referensi yang diposting di wakelet referensi-referensi lain seperti artikel dan lain-lain atau ini juga memang sambil kita membiasakan mengingatkan mahasiswa bahwa apa namanya referensi-referensinya itu juga bisa ditanggung jawabkan dari sisi ini jadi ketika memposting pastikan yang diposting penuh dengan tanggung jawab isi-isinya termasuk kalau mau memposting gambar ya dengan supaya dengan budaya kita kemudian juga tidak ada kekerasan tidak ada hal-hal yang lain ya kita harus pastikan memang kita sekarang kan semangatnya dalam menjadi pengguna yang baik ya apa good citizenship digital citizenship gitu ya itu semangat yang harus kita tanggungan bersama seperti itu terima kasih iya tambahan yang sangat baik ya busri mengenai digital citizenship yang bertanggung jawab dan yang baik untuk kita posting baik ada lagi tambahan dari Bapak-Ibu panelis sekalian sebelum kita tutup ya mengingatkan kembali ya Pak Felix silahkan ya untuk Pak Eric untuk sertifikat ini oke oke Bapak-Ibu yang paling dinanti ini oke Bapak-Ibu terkait dengan sertifikat karena tadi dari hasil koordinasi dengan James nanti kita akan membuat sertifikatnya dalam bahasa Nisa sehingga kami perlu terjemahkan dulu karena formatnya dalam bahasa Inggris nanti akan kita terjemahkan dulu nanti akan kita kirimkan masing-masing ke masing-masing email Bapak-Ibu yang digunakan untuk mendaftar di webinar kali ini ya jadi jangan khawatir mungkin 3-4 hari ini akan dikirimkan oleh James karena nanti sertifikat yang kami kirimkan dari WKLit sana karena mereka yang punya data dari pendaftaran yang Bapak-Ibu lakukan nanti ditunggu aja mudah-mudahan agenda hari ini bisa bermanfaat dan membuat rasa ingin tahu Bapak-Ibu tentang Bapak-Ibu itu lebih besar gitu ya oke gitu terkait dengan sertifikat terima kasih bisa langsung di posting di WKLit nanti Pak kalau sudah dapat tapi jangan sertifikat yang lain sertifikat tanah gak usah oke ide yang bagus ya jadi tidak kehilangan tidak cari-cari lagi sertifikat ada di mana taruhnya semuanya ada di WKLit digital portfolio kita masing-masing baik itu ada Bu Gusti bareng-bareng mau tambahin ada Bu Gusti ya ditunggu-tunggu Bu Gusti Bu Gusti seperti sedang menyelam saja kodenya iya baru hidup lagi PLN-nya oh kita ada juga dari Indonesia Timur sebetulnya Pak Erick ya ya tadi ada yang chat saya dari Papua Pak Rusdi atau siapa tadi ya keren mungkin di kesempatan kita bisa bikin platform tertentu yang bisa menjaring feedback lebih bagus lagi ya sehingga nanti bisa langsung tampil oh ini dari Timur oh ini dari Maluku kita tahu bahwa lingkupnya siapapun ingin belajar itu ternyata enggak hanya di Pulau Jawa aja nah terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung ya kita insya Allah ketemu lagi di Jumat iya baik terbukti bahwa memang pengguna WKLit itu dari Indonesia Barat sampai Timur semuanya ada gitu apalagi dengan sekarang WKLit sudah berbahasa Indonesia kita harapkan lebih menjangkau lagi edukator maupun semua orang sebenarnya tidak hanya bisa dipakai untuk edukasi ya kita bisa pakai buat koleksi pribadi kita sendiri juga gitu kita fun sendiri kita juga bisa ya agenda selanjutnya nanti di hari Jumat kami akan mengadakan webinar streaming di kanal Youtube mungkin bisa dibantu ditampilkan lagi di chat terakhir untuk link kanal Youtube-nya dan untuk bergabung di grup Facebook WKLit Indonesia dan juga link WKLit tadi yang sudah di-share oleh Pak Erik WKLit.com lalu slash WKLit ID W-nya besar I-nya besar dan Atau bisa langsung klik link yang ada di chat di sini dari kami semua komunitas WKLit Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu teman-teman pekarakan semua mari kita sama-sama belajar sama-sama saling membangun untuk Indonesia yang lebih baik sebenarnya untuk kita sama-sama belajar menuju kemajuan pendidikan kemajuan Indonesia silakan Pak Nelis Tain mau menambahkan cukup ya baik baik terima kasih banyak semuanya sampai berjumpa di lain kesempatan sampai jumpa hari Jumat sehat selalu Bapak Ibu ya selamat ketemu hari Jumat terima kasih teman-teman semuanya sehat selalu sehat selalu terima kasih